Hai Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang Macbook nah disini kita akan bahas tentang perbedaan antara Macbook Air dan juga Macbook Pro dan mungkin bagi kalian yang belum pernah pegang Macbook bakalan nggak tahu bedanya antara Macbook Air dan Macbook Pro mungkin ada yang bilang Macbook Air itu jauh lebih tipis dibandingkan Macbook Pro ya memang secara fisik memang seperti itu namun ada perbedaan lain yang mungkin belum kalian ketahui dan kalau kalian pengen beli Macbook Air atau Macbook Pro kalian bimbang antara keduanya kan bisa melihat video ini terlebih dahulu nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel komputer HP supaya kalian dapat update terbaru tentang tips tutorial Android iPhone Linux Mac dan lain sebagainya jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu semoga ketinggalan update terbaru dari channel ini ya Nah secara umum Macbook Pro memang diprioritaskan untuk para profesional yang memang kinerjanya jauh lebih tinggi dibandingkan orang pada umumnya kemudian untuk Macbook Air memang ditujukan untuk para pekerja kantoran yang memang pekerjaannya enggak terlalu tinggi memang misalkan saja untuk ya cuman untuk editing foto kemudian untuk office dan lain sebagainya tidak untuk kebutuhan seperti halnya para profesional yang memang butuh aplikasi yang lebih besar seperti halnya Adobe Illustrator sampai Adobe After Effects kemudian Adobe Premiere yang memang butuh spesifikasi yang lebih tinggi dan clockspeed processor dan CPU processor yang lebih tinggi di sini kita akan coba bahas tentang itu ya Nah di sini kita akan bahas tentang keduanya jadi kita akan bahas tentang spesifikasi secara umum dari Macbook Air dan MacBook Pro karena harus pilih yang mana untuk Macbook Pro sendiri tersedia dalam dua versi ya kalau Macbook Air tidak tersedia dalam dua versi namun cuman satu versi kalau Macbook Pro itu tersedia dalam dua versi yaitu 13-in dan juga 15-in dan biasanya untuk spesifikasi yang 15-in jauh lebih tinggi dibandingkan spesifikasi yang 13-in dan juga harganya jauh lebih mahal Nah kalau kita lihat di sini ada untuk tahun 2017 Macbook Pro cuman tersedia warna silver dan juga grey dan untuk lambang Apple nya sudah nggak menyala ya di sini yang saya bandingkan adalah Macbook Air tahun 2017 dan Macbook Pro tahun 2017 dari spesifikasi memang sama-sama sudah menggunakan Retina display ya keduanya sudah menggunakan Retina display yang memang layarnya itu enak banget kalau kena mata jadi untuk desain dan lain sebagainya juga sangat cocok sekali Nah kalau kita lihat perhatikan di sini ada prosesor kalau kita lihat di sini ada prosesor untuk 13in itu menggunakan clockspeed 2,3 GHz dual-core Intel Core i5 dan untuk Macbook Pro tadi adalah 2,3 GHz sedangkan untuk Macbook Air di sini kalau kita lihat untuk prosesornya clock speednya hanya 1,8 ya terpaut cukup jauh dibandingkan Macbook Pro meskipun sama-sama Core i5 ya memang ada juga yang namanya turbo boost up itu 2,9 GHz namun di sini juga ada turbo plus yang bisa sampai 3,6 GHz jadi untuk kecepatan prosesor saja itu jauh lebih tinggi Macbook Pro jadi untuk kinerjanya jauh lebih enakan lebih smooth Macbook Pro dibandingkan Macbook Air secara RAM juga Macbook Pro dan Macbook Air secara default memang sudah menggunakan RAM 8GB ya kalau kita lihat di sini RAM nya sudah 8GB dan DDR3 onboard memory untuk yang MacBook Air karena yang MacBook Air itu sangat tipis sekali sehingga nggak sampai cukup untuk slot memorinya dan sudah menggunakan frekuensi 1600 yang agak lama ya bisa dibilang frekuensi ini bisa dikatakan seperti halnya laptop laptop yang keluar tahun 2015 itu 15-16 itu sudah ada yang 1600 sedangkan untuk Macbook Pro disini sudah menggunakan frekuensi 2133 MHz ya di sini sudah onboard memory juga sehingga nggak bisa ditambah untuk memorinya dan untuk kelebihan lainnya ini juga ada pada storage nya kalau Macbook Air cuman tersedia dua versi yaitu 128 dan juga 256 mungkin kalau kita pesan yang custom bisa sampai 512 GB namun ini jarang sekali ya kita temui Macbook Air itu kapasitasnya 512GB sedangkan untuk Macbook Pro tersedia 3 versi disini yaitu 128 256 dan juga 512 ya secara fisik kalau kita bandingkan secara fisik kita coba bandingkan secara fisik ya untuk dari samping nanti Macbook Pro jauh lebih tebel dibandingkan Macbook Air kalau kita coba cari disini Macbook Pro versus Macbook Air kalau kita lihat gambarnya disini ya perbedaannya antara Macbook Pro dan Macbook Air itu cukup lumayan beda banget kalau kita coba di sini Macbook Pro 2017 kalau kita lihat untuk gambar Macbook Air tahun 2017 itu jauh jadi untuk Macbook Air condongnya agak runcing ya untuk bagian sisi sebelah sini jadi dari sini agak meruncing ke arah sini jadi bentuknya Macbook Air juga seperti ini ya jauh lebih tipis dibandingkan Macbook Pro sehingga komponennya juga jauh lebih kecil dan clockspeed processor nya memang jauh lebih rendah dibandingkan punya nya Macbook Pro nah kalau kita lihat untuk Mac Pro disini tahun 2017 ukurannya jauh lebih besar dan juga trackpad nya kalau menurut saya lebih enakan trackpad di Macbook Pro tahun 2017 ini jauh lebih lebar dan lebih enak banget untuk gesture gesture dengan menggunakan trackpad dari Macbook ini dan ukurannya jauh lebih besar dan lebih berat sedikit dibandingkan Macbook Air ya memang dikhususkan untuk profesional yang memang kinerjanya untuk editing foto video ataupun lagi gambar animasi dan lain sebagainya itu lebih enak banget kalau menggunakan Macbook Pro sedangkan Macbook Air memang dikhususkan untuk para pekerja kantoran yang memang kinerjanya enggak terlalu banyak mungkin hanya cuma untuk office presentasi dan lain sebagainya yang memang compact dan bisa dibawa kemana-mana dan jauh lebih ringan sebenarnya ada lagi Macbook new Macbook yang memang secara simplifikasi memang hampir sama kayak Macbook Air namun lebih tipis lagi ya itu kita nggak bahas di sini karena mungkin kebanyakan orang taunya adalah Macbook Air dan Macbook Pro jadi untuk Macbook Air spesifikasinya jauh lebih rendah jadi kalau kalian ditanya dipilih yang mana antara yang Macbook Air atau Mac Pro kalau saya sendiri saya lebih pilih Mac Pro karena untuk ya sekalianlah kita bisa gunakan untuk pekerjaan office dan juga untuk profesionalitas misalkan untuk editing video editing foto ataupun menggambar pakai ilustrator ataupun untuk coding karena saya sendiri adalah programmer nah disini secara sekilas seperti itu dan namun untuk dari saya disergi harga-harga Macbook Pro itu jauh lebih tinggi dibandingkan Macbook Air kalau bekasnya saja ya saya kurang bisa ngasih harga ringnya kalau Mac Pro baru itu sekitar 2,2 dan untuk Macbook Air masih nggak nyampe 20 jutaan seingat saya seperti itu ya dan kalau kita lihat di juga disini kalau untuk Macbook Pro tersedia dua versi yaitu 13-in dan juga 15-in kalau memang kalian perlu spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan yang 13-in kan bisa pilih yang ukuran 15-in dengan layar yang lebih besar dan lebih enak dengan clockspeed prosesor yang jauh lebih tinggi namun untuk storage nya cuma tersedia ada dua versi yaitu 256 dan juga 512 saja dan RAM nya langsung 16 GB dengan frekuensi 2400 Mhz dan sudah DDR4 on port memory dan disini bisa dikatakan memang sangat cocok sekali bagi kalian yang memang suka render video buat efek-efek pakai Adobe After Effects dan lain sebagainya jadi tergantung kebenturan sama juga kalau kalian memang perlunya untuk editing video untuk bekerja misalkan untuk Adobe Illustrator render video buat animasi dan lain sebagainya saya sarankan lebih pilih Macbook Pro dibandingkan Macbook Air namun kalau kalian hanya untuk ya untuk hangout untuk kerja untuk nanti aja ataupun untuk menulis atau mengerjakan skripsi atau untuk editor saja itu lebih baik kalian pilih yang atau Macbook Air meskipun kecepatan dan clock speednya enggak terlalu tinggi namun ya untuk kinerja yang cukup ringan lebih smooth dan lebih enak dan untuk harganya jauh lebih murah dibandingkan kalau kita harus beli Mac Pro jadi sesuaikan kebetulan saja antara Macbook Air ataupun Macbook Pro ya kalau saya sendiri lebih pilih Macbook Pro kalau kalian lebih pilih mana antara Macbook Pro ataupun atau Macbook Air lebih pilih mana tulis di kolom komentar apa pendapat kalian nah kalau kalian video ini bermanfaat jangan lupa like dan share dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya selamat menikmati